Pertugas PT Kereta Api Indonesia berusaha mengevakuasi mobil yang melintang di jembatan di atas rat kereta api Desa Keradenan, Kecamatan Sumpiu, Banyumas. Mobil yang melintang di atas rat kereta api ini menghambat jadwal perjalanan kereta api. Evakuasi menggunakan lokomotif yang didatangkan dari Pura Kerto. Proses evakuasi membutuhkan waktu lebih dari 5 jam karena posisi mobil yang berada di jembatan beton. Tadi pagi memang sempat tertunda karena menunggu evakuasi yaitu kereta api barang tujuan Jakarta juga sempat terhenti di stasiun tambak 14 menit. Dan selebihnya itu langsung mengambil tindakan pola operasi berjalan jalur kiri. Hasil pemeriksaan pengemudi mobil mengalami halusinasi karena pengaruh zat psikotropika jenis sabu. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan. 9 orang penumpang yang akan mudik ke Pururjo, Jawa Tengah. Sementara diperiksa polisi dan pengemudi mobil diamankan di Maporesta, Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, melaporkan.